Intro Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Profesor Gregory Slayton Pendiri dari Family First International Dalam bukunya yang berjudul Better Death Menjadi Ayah Yang Lebih Baik Lagi Maka Gregory Slayton mengajarkan untuk pentingnya menaruh keluarga sebagai prioritas yang utama Kenapa keluarga itu sebagai prioritas yang utama? Slayton pernah menjadi CEO dari McKinsey, Silicon Valley Dia pernah menjadi Duta Besar Amerika Dia pernah mencapai puncaknya kejayaan sebagai seorang laki-laki Dan dia berkata kebahagiaannya tidaklah sebahagia ketika anak-anak hormat, tunduk, taat, anak-anak berhasil Anak-anak ketika berhasil mengabdi kepada orang tua Wah kebahagiaan dalam keluarga adalah kebahagiaan yang menyempurnakan ketika seorang laki-laki sukses, terkenal, atau berhasil Tapi keberhasilan, kesuksesan, keterkenalan tanpa keluarga yang berbahagia itu bisa berarti tidak ada artinya Tidak berarti apa-apa atau tidak ada artinya Karena itu mari kita mulai belajar untuk memberikan prioritas pada keluarga Dalam kaitannya memberikan prioritas pada keluarga Supaya di ruang hati anak atau pasangan kita itu ada sebagai yang utama Nah, Slayton mengajarkan perlunya membangun sebuah memori yang kuat Memori yang kuat ini misalnya ya kalau saya juga menerapkan menjadi bagian penting dalam kehidupan anak untuk yang pertama Misalnya pertama kali belajar renang, pertama kali bisa naik sepeda, belajar nyetir Atau misalnya pergi ke luar negeri, wah istri saya antar anak saya sampai ke Melbourne untuk cari kosnya Itu akan menjadi memori kenapa? Wah yang pertama kali saya ke luar negeri diantara oleh orang tua saya Waktu anak saya nomor 1 Nia, dia kelas 1 SD, saya bawa ke Singapur Saya tunjukkan indahnya Singapur, lalu saya berkata Kalau kamu mau ke sini, pasti bisa Kalau kamu kejar prestasi, dapet dia sesuai Wah dia ingat, pertama kali diajak ke luar negeri oleh ayahnya Saya ajak anak-anak saya ke pedalaman mentawe, gak ada wifi Naik kapal hampir tenggelam gitu ya Nyebrang sungai sampai seleher Itu pengalaman pertama diajak masuk pedalaman Mungkin nanti dia akan masuk pedalaman lagi bersama timnya, bersama teman kuliahnya Tapi dia ingat yang pertama bersama ayahnya Nah itu namanya membangun memori sehingga pribadi kita ada dalam prioritas atau tempat utama di hati anak-anak kita Menjadi ayah yang baik, yang mampu, cukup kreatif Untuk membuat sebuah program yang menjadi program yang unik bagi anak-anak Sehingga anak-anak akan mengenang hal itu bahkan belasan puluhan tahun kemudian Waduh Pak Jarot, anak saya sudah telanjur besar, gak kecil lagi Oh tidak ada kata terlambat Anaknya sudah kuliah, anaknya sudah mahasiswa Anda bisa create acara yang unik bagi keluarga Nah tentu memang butuh kemauan Misalnya tergantung anaknya sukanya apa Wah kalau anak masih kecil kan bisa gendong di atas Gendong kayak main kuda-kudaan Lalu dicebokin Lalu pergi diajak kemauan Tunggu, tunggu, tunggu Orang besar pun bisa Kalau anaknya misalnya dia kuliah di luar negeri Ajak dia ke pedalaman Ajak dia masuk hutan Ajak dia hiking Ya jadi oh dia gak suka yang itu Lalu apa sukanya gitu kan Pasti bisa, pasti ada Karena anak pasti punya kesukaan tertentu Nah itu kita sebagai orang tua Maka mengajak anak untuk membangun hubungan Dari suatu kegiatan yang unik Yang dilakukan berdua atau bertiga atau satu keluarga Tapi itu menjadi memori yang unik Dengan demikian maka terbangun relasi yang ada fondasinya Ada memorinya Anak ingat yang itu, anak ingat yang lain Jadi kegiatan unik menarik ini Akan menjadi semacam trigger dalam emosinya Dalam hatinya, dalam otaknya Untuk ingat ayahnya, ingat ibunya Wah sama-sama dulu pergi ke pedalaman Wah sama-sama dulu melayani di penjara Wah sama-sama kegiatan sosial Wah dengan orang tuanya sama-sama dagang Bikin perusahaan Mengalami masalah Bahas bareng-bareng Jadi bisa banyak hal Yang jelas orang tua bisa menjadi semacam mentor Motivator atau coaching Menjadi trainer bagi si anak Dan anak punya pengalaman unik Dan dari situ kita punya hubungan yang baik Dengan anak-anak kita Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan Kemuning Karang Pandan Gak jauh dari Solo Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!